Tawaran hukum yang bisa diberikan oleh beliau, dan yang kedua, niatan berkaitan dengan untuk sebagai calon wakil presiden. Saya tidak membatang bahwa nama saya sempat digarang-gadang sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Tawaran hukum yang bisa diberikan bahwa harus ada perpu untuk ada pelaksana tugas. Apakah ini menurut Anda harus menunggu sampai periode ini berakhir, atau sebetulnya juga ada cara lain? Misalkan yang banyak di online saat ini, usulan bahwa pemilihan pimpinan KPK periode nanti itu dimajukan. Atau bagaimana menurut Anda? Saya kira kayak gini, ini kan banyak persoalan yang sekarang yang harus dicermati bersama terkait institusi KPK ini. Makanya ketika Pak Bambang Wijayanto sudah tersangka, kemudian Abramah sudah naikkan tingkat seperindik, tidak tahu kapan ekspos, terus masuk dalam penyidikan, kan pasti sudah tertakuan tersangka di situ. Otomatis kan yang paling cepat dilakukan adalah presiden harus mengularkan perpu, seperti yang dilakukan seperti Pak Tumpak Haturungang. Dan itu sekiranya efektif bahwa ternyata sistem di KPK tidak terganggu, sudah berjalan, bagus gitu. Nah dan saya kira tim seleksi pansel itu di DPR juga harus mendorong itu lebih cepat prosesnya gitu. Jadi bahwa maupun panit panselnya maupun harus didorong oleh perwakilan rakyat dan pemerintah harus mendorong itu. Kenapa menurut Anda harus didorong? Supaya jauh-jauh sebelumnya, supaya tidak ada... Artinya tidak harus menunggu sampai Desember? Tidak apa-apa sampai Desember, tapi persiapannya... Lama. Ya, sekitar 6 bulan kalau saya tidak salahkan prosesnya. Cuma persiapannya harus lebih tidak boleh terburu-buru, persiapannya harus betul-betul matang, supaya kalau pimpinan KPK itu harus tidak punya masa lalu ya, tidak punya prosesan masa lalu gitu. Nah ini sekarang kan sudah mulai dimuncul-munculkan, ini kan jadi mengganggu proses kinerja KPK. Kita sepakat bersama bahwa tidak ada malaikat di dunia ini gitu. Maksud saya, paling tidak track record yang baik dalam sebuah track record jejak-jejak dalam proses perjalanannya dia ini tidak mengganggu satu ketika ke depan nanti, walaupun itu hanya sekedar etik atau jauh tidak ada terkaitan dengan kinerja, tapi ini mengenai moral, ini juga sungguh sangat terganggu. Apalagi yang saya coba tanggapi mengenai Pak Refli, mengatakan bahwa ini bukan persoalan yang... Ini bukan biasa-biasa saja menurut saya, ini penting gitu loh. Harus kita pikirkan bahwa ketika seorang ketua KPK, pimpinan KPK melakukan pertemuan-pertemuan dengan elit parti politik, di mana satu ketika dapat dianggap berbenturan kepentingan konflik of interest ke depan, ini kan sangat berbahaya gitu loh. Makanya kenapa diatur secara kaku di masyarakat itu tidak boleh. Ya, itu berarti ada kemungkinan bahaya kan, tapi kan ini sudah selesai sebetulnya. Ya, makanya ini harus dipahami secara serius, tidak boleh ini bukan dianggap sebagai masalah sepele. Dan menurut Anda itu harus di, apa namanya? Harus dikelirkan. Harus dikelirkan dan dibesarkan di DPR atau ini harusnya di Komite Etik KPK? Ini harus diselesaikan oleh proses penegak hukum, instrumen penegak hukum dalam meli ini yang berhak untuk memeriksa, yaitu di Polri gitu loh. Kita bicara soal pertemuan itu berarti soal etik, bukan soal pidana. Yang mana? Pertemuan yang Anda katakan tadi. Oh ya, kalau yang pertemuan tadi itu ada menyangkut etik, ada menyangkut, ada unsur pidananya di situ. Karena apa? Di dalam pertemuan itu, menurut beberapa keterangan-keterangan saksi itu, ada pertemuan-pertemuan terkait dan menjanjikan sesuatu bantuan hukum dalam hal perkara yang sedang ditengani. Kita ajukan ini kan pasal 36, pertemuan baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi terkait perkara yang sedang ditengani itu tidak boleh. Dalam pasal 65 menjelaskan ini maksimal pidannya 5 tahun. Baik, mas gimana? Cuma ini yang lucu tadi, kalau tadi sering saya dengar itu, Hasto bilang, siapa? Abramsa mengatakan hukuman, siapa itu? Emir Moes. Emir Moes itu ringan karena itu bantuan saya. Ini aneh buat saya. Di KPK itu kan perbedaan di kepolisian dan kejaksaan di KPK. Kalau di kepolisian atau kejaksaan, penyidiknya atau penyidiknya di situ. Jaksa juga begitu. Komandan mengatakan pakai pasal sekian-sekian. IKPK baru melakukan pull bucket, pull bucket terang. Itu di situ ada penyidik, ada penyidik, ada jaksa. Sudah membangun konstruksi bangunan. Pasalnya ini, pasalnya ini. Sehingga adalah aneh kalau misalnya sudah sampai di pengadilan, seorang ketua Komunis Alpah itu menentukan hukuman. Itu aneh. Itu aneh? Itu aneh. Dan itu tidak mungkin terjadi di menurut anda? Tidak mungkin terjadi karena ini konstruksi bangunan itu dibangun dari bawah. Oleh penyidik, penyidik, dan jaksa KPK. Artinya pernyataan-pernyataan hasil ini juga kita harus mencermati betul-betul ya? Itu aneh. Dan kemudian harus kita tahu bahwa hukuman itu bukan kewenangan baksa atau penyidik atau pendidik. Itu kewenangan hakim. Iya. Kewenangan hakim. Oke. Pak Abdullah, Pak Yusof, sebelum kita lanjutkan, kita simak pernyataan dari Ketua Komisi 3, Aziz Samsudin berikut ini. Ini ada kutipan pernyataannya. Aziz Samsudin, Ketua Komisi 3 DPR, mengatakan apakah pertemuan politik pernah terjadi dan didukung dengan beberapa alat bukti. Bila unsur pidana terbukti, Komisi 3 akan mengambil sikap apakah Abraham dalam hal ini sebagai pimpinan KPK atau sebagai apa. Kemudian, kalau lengkap secara hukum acara dan didukung dua alat bukti, bisa saja itu ditingkatkan ke pembentukan panitia kerja. Iya, PANJA. Di DPR. Atau PANJA. Ini sebetulnya PANJA itu akan menelusuri lebih dalam apabila itu benar, definitif, ada, dan bertentangan dengan kode etik dan undang-undang tentu akan ditindak. Ini agak menarik ya, ini DPR kayaknya pengen mencari panggung juga sebetulnya kalau memang ada alat bukti yang cukup dan segala macam. Ini sudah ada di polisi sebetulnya, kan? Iya. Jadi itu domain polisi dan domain KPK. Karena etik ya? Pelayanan kode etik, maka ada komite etik. Bukan domainnya DPR sebetulnya? Bukan, kecuali Abraham Samad itu anggota DPR sehingga kemudian bisa dijatuhkan sanksi kode etik di DPR apa diberhentikan atau dipecat. Iya, kalau kita melihat bahkan di pernyataan sebelum rapat yang tadi ditutup, itu DPR akan memanggil semua orang termasuk pemilik apartemennya, termasuk juga orang penghubungnya, bahkan termasuk perempuan yang ada di dalam foto juga akan dipanggil gitu. Ini menurut saya kegaduhannya terlalu luar biasa sebetulnya. Gimana Pak Abdullah dan Mas Yusuf? Kecuali kalau misalnya yang dilakukan oleh KPK itu berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan tupuk si KPK, maka itu domain komisi tiga. Karena mitra KPK itu komisi tiga. Sehingga kemudian setiap pertemuan itu diminta pertanggung jawab dan seterusnya. Tapi ini kan domain individu Abraham Samad. Domain Abraham Samad itu hanya kewenangan KPK atau kepolisian. KPK bisa komite etik, bisa juga penindakan kalau ada pidananya. Tapi karena sekarang laporan kepolisian, maka itu domain kepolisian untuk pidananya. Sedangkan etiknya tetap di KPK. Artinya kalau DPR ini terlalu berlebihan ya? Kecuali misalnya mereka mengkumpulkan data itu untuk nanti kalau pemilihan lagi, terus kalau Abraham Samad jadi calon lagi, maka otomatis. Nah ini sudah ada bahan. Untuk kepentingan itu bisa. Tapi itu tidak terlihat untuk itu ya? Tapi kan saya pikir Abraham Samad tidak mungkin maju lagi. Oke. Kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Masih sedang paham. Terima kasih.